Pada penghujung tahun 2014 lalu, kecelakaan terjadi pada maskapai penerbangan Air Asia QZ8501 Ruta Surabaya, Singapura. Ya, sebanyak 156 penumpang dan 7 awak pesawat tewas. Pasca insiden itu, kecelakaan udara di Indonesia pun masih terus terjadi. Tercatat ada 5 kecelakaan udara yang merenggut nyawa lebih dari 150 orang sepanjang tahun 2015. Pusat Data Aviation Safety Net menyebut sepanjang 2015 terdapat setidaknya 5 kecelakaan pesawat dalam skala besar yang terjadi di Indonesia. Adapun jumlah korban yang tewas akibat kecelakaan pesawat mencapai lebih dari 150 orang. Pusat kecelakaan Maut Air Asia QZ8501 yang merenggut nyawa 163 orang, pada 30 Juni 2015 kecelakaan fatal terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara menimpa perumahan penduduk dan menewaskan 113 orang. Menyusul pada 16 Agustus 2015, pesawat Trigana Air jatuh di bukit sekitar Oksibil, Kabupaten Bukit Bintang, Papua. Pesawat yang menewaskan 54 orang itu disinyalir menabrak gunung akibat minimnya visualisasi. Kecelakaan pun kembali terjadi pada Jumat 2 Oktober 2015. Pesawat Aviastar tipe DHC-6 rute Masamba menuju Makassar mengalami lost contact. Tujuh penumpang dan tiga awak pesawat tewas dalam kecelakaan tersebut. Masih di bulan yang sama, kecelakaan heli EC-130 terjadi pada 12 Oktober lalu. Heli dengan rute Samosir Kuala Namu terjatuh di Danau Toba dan menewaskan 4 orang awak pesawat heli. Di penghujung tahun 2015 ini, untuk kesekian kalinya pesawat tempur TNI Angkatan Udara T-5I Golden Eagle terjatuh saat pilot pesawat melakukan atraksi aerobatik pada event gebiar Dirkantara, Yogyakarta. Pesawat buatan Korea ini menewaskan dua pilot, yakni Letnan Kolonel Penerbang Marda Sarjono dan Mayor Dwi Chahyono. Dalam serentetan kecelakaan tersebut, beberapa diantaranya terjadi akibat maintenance atau perawatan mesin yang tidak berkala. Hal itu berakibat mesin tidak berfungsi maksimal, sehingga pesawat gagal landas dan lain sebagainya. Hal itu juga terjadi pada kecelakaan Eresia Kizet 8501. Berdasarkan hasil laporan investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Kertakan dalam modul elektronik Rudel Travel Limiter Unit atau RTLU menjadi salah satu penyebab kecelakaan. Ketua KNKT, Suryanto Chahyono bahkan mengatakan, keguan sistem RTLU di pesawat Eresia Kizet 8501 bukan yang pertama kalinya, dan sempat terjadi pada 25 Desember 2014 di Bandara Juanda, Surabaya. Sejumlah insiden kecelakaan udara yang menewaskan lebih dari 100 orang ini pun membuat Menteri Perhubungan Ignatius Jonan tidak tinggal diam. Peraturan Menteri No. 159 tahun 2015 tentang penyelenggaraan angkutan udara pun dikeluarkan, dan ditanda tangani Menteri Perhubungan tanggal 15 Oktober 2015. Dalam peraturan tersebut terdapat pasal 103A berisi dua ayat. Ayat pertama terkait pencaputan izin rute dan frekuensi penerbangan terhadap maskapai yang mengalami kecelakaan. Sementara ayat kedua terkait pencaputan izin yang bisa diajukan kembali, usai KNKT melakukan corrective action dan mendapat persetujuan dari Dirjen Perhubungan Udara. Kebijakan ini pun diimplementasikan saat insiden Batik Air yang terkelincir di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada 6 November lalu. Hanya berselang sehari, rute penerbangan Jakarta-Yogyakarta milik Batik Air ini langsung dibekukan. Menteri Ignatius Jonan berharap dengan adanya sanksi pembekuan rute ini, maskapai penerbangan, khususnya penerbangan komersil, segera berbenah diri. Sehingga manajemen maskapai tidak hanya mengejar sisi komersialisasi semata, namun juga memberikan perhatian serius terhadap keselamatan para penumpang beserta awak pesawat.